Sebagai seorang konsumen pasar sualayan, apakah Anda sudah terbiasa membawa kantong belanja sendiri? Atau Anda masih tergantung pada kantong plastik yang disediakan toko ritel? Sudah, Kak? Sudah. Mau pakai plastik atau bawa sendiri? Ini aja, bawa sendiri. Jadi saya mau gunakan kantong ini. Bisa digunakan berkali-kali, tidak sekali pakai langsung buang. Nah, setidaknya kita bisa meminimalisir penggunaan kantong plastik. Jadi tercatat kurang lebih ada 10 miliar lembar kantong plastik setiap tahunnya. Paling tidak kita bisa mengurangi sampai 30 persen. Lumayan kan? Mengubah kebiasaan atau gaya hidup menjadi salah satu cara ampuh, mengurangi produksi sampah. Indonesia sendiri menjadi penyumbang sampah plastik ke laut kedua di dunia. Dengan jumlah 187,2 juta ton. Sementara di urutan pertama, ada Tiongkok dengan jumlah sampah 262,9 juta ton. Berbicara soal kebijakan KPTG atau kantong plastik tidak gratis, sebenarnya bukan kali ini saja bergaung. Di tahun 2015 hingga tahun 2016 silam, kampanye diet kantong plastik juga sempat mengemuka. Beberapa saat bergema, namun kembali tak terdengar. Dan setelah itu konsumen retail kembali dapat kantong plastik dengan cuma-cuma. Dulu sempat diberlakukan plastik berbayar di Martini. Ada beberapa pelanggan yang setuju dan tidak setuju. Tidak setujunya karena pelanggan jadi kesulitan untuk membeli barang. Karena harus membawa dulu kantong yang digunakan untuk membawa barang. Sementara itu untuk yang setuju, karena banyak juga pelanggan itu yang sadar akan dampak negatif dari penggunaan plastik. Bagi konsumen, mengubah kebiasaan berbelanja dengan kantong plastik bisa dimulai dari kebijakan toko retail yang menyediakan kantong bukan plastik. Kalau saya sih menyarankan dari minimarket atau supermarket itu kertas sih. Jadi bukan kerasek lagi gitu. Kalau berbayar tetap nggak bisa, apa namanya, masih belum efektif menurut saya. Tetap orang kalau cuma bayar 200-500, nggak ada masalah. Cuma kalau mereka provide kertas, paper bag, itu lebih bagus. Mengurangi penggunaan plastik saat berbelanja, membawa harapan pengurangan sampah plastik hingga 30%. Terhitung, 1 Maret 2019 kemarin, setidaknya ada 40 ribu toko retail modern di Indonesia yang sepakat akan kebijakan kantong tidak gratis. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut, plastik yang dihasilkan dari 100 toko saja sudah mencapai 10,95 juta lembar plastik sampah per tahun. Jumlah itu setara dengan 65,7 hektare plastik atau 60 kali luas lapangan bola. Diperkirakan total jumlah sampah Indonesia pada tahun 2019 akan mencapai 68 juta ton dan 14 persen diantaranya berupa sampah plastik. Dibutuhkan kesadaran masyarakat agar lingkungan bisa bebas sampah plastik. Bahannya menghapuskan kantong plastik saat berbelanja, Anda juga bisa memulai menggunakan wadah makan dan minum untuk membeli makanan dan minuman jadi, sehingga tidak perlu lagi menghasilkan sampah tambahan. Putih Nurul, Kristonove, Jakarta.